pemilih suku Sunda itu malah cukup banyak juga di Rano Karno dan Pramama Anong mungkin ada faktor apa begitu dugaan saya disini, sekali lagi dengan sangat hati-hati tentunya, ini dugaan saya bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa problem identitas kesukuan itu akan menjadi pilihan utama bagi seseorang dalam pilkada ini terutama di Jakarta bagi kalangan-kalangan pemilih tertentu, dia lebih bersifat rasional di dalam memilih, walaupun kamu satu suku sama saya belum tentu saya memilih kamu, saya akan mempertimbangkan sisi lain dari kamu kualitas misalnya, kepemimpinanmu misalnya, seperti itu, ini yang rasanya saya lihat di dalam pilkada Jakarta dan ini menjadi kistimewaan pilkada Jakarta dibandingkan dengan pilkada-pilkada Jakarta yang sebelumnya yang sebelumnya panas banget ya panas kita semuanya, yang berbasis pada identitas jadi bisa dikatakan pilkada tahun ini minim politik identitas begitu ya mas ya itu yang saya pikir menjadi sebuah ini sebuah hipotetikal sebenarnya tetapi mengarah kepada berdasarkan data saat ini mengarah kepada arah yang memang seperti itu kenapa begitu? David, kita tahu sendiri pemilu 2017 di Jakarta ya, pilkada kemudian 2014 dan setelah mulai 2014 sorry, bukan 2004 2012 2013 kemudian diduduki oleh kehadiran Pak Ahok wakil dari Pak Jokowi kemudian di 2017 sampai itu kan konflik identitas terjadi kita terfragmentasi berdasarkan identitas suku dan agama jadi faktual yang terjadi kali ini menariknya kalau kita simpulkan dua hal tersebut tidak menjadi sebuah pembeda yang signifikan karena dari sisi agama pun juga hasil survei kami menunjukkan distribusi pemilih yang berlatar belakang identitas agama muslim ataupun non-muslim semuanya berdistribusi yang sama tersebar sama di calon kedua calon yang bersaing ketat ini nah ini menarik nih ya berarti udah justru bergeraknya ke arah yang positif nih ya mas ya kalau kita lihat idealisasi lagi ini luar biasa pilkada Jakarta artinya meninggalkan masa lalu udah move on gitu move on kita beranjak kepada calon atau pilihan calon yang memang benar-benar berorientasi kepada pembinaan Jakarta persoalan kota Jakarta bukan tertungkung pada fragmentasi politik yang didasarkan pada identitas yaitu suku maupun keagamaan bahkan saking saling sedemikian kuatnya persaingan makin terfragmentasi makin menjadi sebuah konflik bukan hanya survei tetapi zaman waktu 2017 ataupun sebelumnya itu membuktikan hal itu terjadi Jakarta jadi ini menariknya nih kita lihat kok pilkadanya kok anyep-anyep lagi Jakarta karena udah gak kayak 2017 lagi nih iya anyep-anyep persaingannya karena tidak dibangun oleh persaingan yang bermuatan identitas sosial itu perbedaan-perbedaan bahwa ini didukung oleh generasi muda didukung oleh kelompok usia seperti ini pendidikan seperti ini pendidikan seperti ini kemudian kelompok sosial ekonomi seperti ini wajar karena itu bukan variable yang memilah dan berujung pada konflik tetapi kalau identitas sosial ini adalah variable yang problematik dan Jakarta berdasarkan survei hari ini semoga ini terjadi terus sampai dengan 20 November move on masa lalu masa depan lain nih terima kasih selamat menikmati